Kita ke emiten selanjutnya, pemirsa di mana emiten maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia TBK berhasil mendapatkan persetujuan perpanjangan masa utang jatuh tempo senilai 500 juta dolar Amerika dari investor pemegang surat utang obligasi hingga 3 tahun ke depan. Manajemen maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia TBK atau GIAA berhasil mendapatkan persetujuan dari investor pemegang surat utang obligasi untuk memperpanjang masa jatuh tempo. Utang obligasi GIAA tersebut adalah global sukuk limited senilai 500 juta dolar Amerika yang seharusnya jatuh tempo pada 3 Juni 2020 lalu. Sesuai dengan hasil pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Sukuk pada Rabu 10 Juni 2020, sebagian besar investor setuju memperpanjang periode pelunasan utang obligasi GIAA selama 3 tahun. Persetujuan periode pelunasan utang obligasi GIAA selama 3 tahun diberikan oleh 90,88 persen atau sebesar 454,39 juta dolar Amerika dari seluruh pokok sukuk. Berbagai sumber IDX Channel